Pertemuan antara Anies Baswedan dengan wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka saat ini tengah mendapat sorotan dan beragam spekulasi. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusa Kempratama Ari Junaidi menilai bahwa pertemuan tersebut sebagai upaya Anies untuk mendekati Gibran. Menurut Ari, Anies menyadari bahwa dirinya memiliki gap atau jarak dengan Presiden Jokowi Dodo. Untuk itu, Anies memilih untuk mendekati Gibran atau sosok terdekat dari Jokowi. Ari menilai Anies ingin agar sikap Jokowi melunak dan memberikan dukungan padanya yang ingin maju Pilpres 2024. Dukungan Jokowi dianggap masih berpengaruh untuk konstituen. Di sisi lain, Ari tak melihat pertemuan tersebut sebagai usaha untuk memulihkan hubungan antara PDI Perjuangan dengan Nasdem. Hal ini mengingat Gibran bukanlah pengurus inti DPP. Sementara itu pertemuan Anies dan Gibran di Solo juga telah dikomentari oleh politisi PDIP. Ketua DPP-PDIP Syed Abdullah menilai hujungan Anies adalah untuk memperkuat suara dalam Pilpres mendatang. Sementara itu pihak Nasdem sendiri berbicara soal kemungkinan Gibran menjadi pendamping Anies dalam kontestasi politik itu. Meski begitu, Nasdem memastikan momen pertemuan Gibran dan Anies tidak terkait dengan politik. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menegaskan kehadiran Anies ke Solo adalah mengikuti haul ke-111 Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Terkait pertemuan dengan anak sulung prasurin Jokowi itu, Ali menyebut hanya sebuah kebetulan. Ali menambahkan saat pertemuan itu, Anies juga memberikan apresiasi atas capaian Gibran selama menjabat sebagai wali kota Solo. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!